salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan pagi ini admin akan berbagi informasi tentang pencairan bantuan sosial untuk program keluarga harapan yang mana terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sudah dicairkan atau disalurkan tetapi sebagian penerima PKH ada yang mengatakan katanya dananya berkurang simak video berikut tetapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita PKH untuk periode 1 atau tahap 1 terhitung Januari Februari Maret 2021 sudah disalurkan cek saja secara berkala untuk keluarga yang dana PKH nya belum masuk rekening harap bersabar karena pencairannya memang besar penerimaan dana PKH sebagian ada yang mengatakan berkurang dan memang ini jangan heran atau jangan kaget dirangkum dari beberapa harian media online ini adalah aturan terbaru untuk program PKH 2021 yang pertama penerima PKH dibatasi maksimal empat komponen dalam satu keluarga kedua komponen ibu hamil dibatasi pada kehamilan anak yang kedua dan anak usia dini maksimal dibatasi dua orang saja ketiga komponen pendidikan mulai jenjang SD SMP SMA dibatasi maksimal satu orang saja misalkan masyarakat penerima PKH memiliki anak SD 2 orang anak SMP satu orang maka untuk anak SD yang bisa masuk ke dalam program bansos PKH hanya satu orang saja keempat untuk lansia di atas 70 tahun dan disabilitas berat maksimal satu orang saja sehingga penerimaan dana PKH untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sebagian masyarakat ada yang kaget kok katanya dananya berkurang dan sebagai wawasan saja ini adalah nominal yang bakal diterima oleh penerima program PKH untuk tahun 2021 kategori ibu hamil atau nipas 250 ribu rupiah per bulan kategori anak usia dini 0-6 tahun 250 ribu rupiah kategori anak SD sederajat 75 ribu rupiah SMP 125 ribu rupiah anak SMA 166 ribu rupiah penyandang disabilitas berat 200 ribu rupiah kategori lanjut usia di atas 70 tahun 200 ribu rupiah jadi bantuan komponen diberikan ya sebagai catatan maksimal untuk empat jiwa dalam satu keluarga selamat menikmati selamat menikmati